musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya sulim proyek dan selamat datang di channel saya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan komennya oke teman-teman di video kali ini saya akan mereview kedua kalinya terkait dengan skop pasir atau skop yang sering digunakan untuk kerja bangunan di skop kedua ini di handle tangannya itu menggunakan kayu di video sebelumnya yang saya menjelaskan atau mereview skop keseluruhan bahannya itu menggunakan bahan besi bisa teman-teman cek link di atas ya atau pergi ke playlist di channel saya jadi kalau skop skop pasir seperti ini ya teman-teman itu yang perlu diperhatikan kalau menurut saya itu bagian handle-nya ini karena memang kalau pemilihan kualitas kayunya itu tidak baik maka beberapa kalip pemakaian itu akan mudah patah dan untuk di bagian ini itu harus bagus agar kenapa agar skopnya itu nanti tidak goyang-goyang untuk di handle-nya sini atau di bagian kayunya kalau pemasangannya itu kurang bagus maka akan terjadi goyang-goyang seperti tau-tau oplek oplek itu ya kalau di bahasa saya seperti itu dan juga untuk di bagian sini kalau kita pemasangannya kurang bagus maka di sini itu akan goyang-goyang juga nah ini ini untuk kayunya pemilihan kayu harus bagus agar pemakaiannya itu bisa awet ini untuk skop pasir ya bagi pekerja bangunan dia untuk di bagian bawah ini seperti ini ya ini kalau skop pasir yang model seperti ini harganya itu kisaran 50 ke atas ya teman-teman disini juga ada pekerja bangunannya kemasa iphone oke jadi seperti itulah terkait dengan skop pasir ya teman-teman jangan lupa untuk tekan like subscribe dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati